Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekar surazizah disini Nah kali ini saya berada di Yayasan Betu Saadah Riau Tepatnya di Asrama Putri SMP Science Quran Pekan Baru Tepatnya di Jalan Gunung Agung Nah kali ini kita akan saksikan bagaimana sih kegiatan para santri Pejuang Pahafa Al-Quran Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 juga asal mana silakan nama saya Siti Padilla kelas delapan asalnya Renggak Renggak Integri mulu ya Oke sebenarnya kenapa sebelahnya Ayo masih malu dia masih malu boleh teman kenapa ketawa ya kelas tujuh asal dari pekan baru asal Pekanbaru kan bagaimana Hai gimana barunya enggak tahu ya berarti udah enggak tahu yang tekan baru katanya Oke baiklah kalau begitu Nah pertanyaan berdua pantawa ini Oke pertanyaan berdua ya yang pertama gimana rasanya jadi Sandrin ah mantap manusia Masya Allah mantap ya oke kalau rumah sama sama main dong beda dong masa sama gimana rasanya enak enak situ ada suka dukanya ya pastinya oke nah kalau rasanya jadi santri enak boleh dong ceritain singkat aja gimana suka duka jadi santri rahmatullah boleh gimana suka dukanya jauh jauh dari orang tua pertama sedih sedih kangen ya kangen terus kalau senangnya udah falsa tujuh Y help Allah barokal barokal Allah terus Dあり pada baru-baru ya Alhamdulillah belum belum sampai sebulan belum sampai sebulan kalau di lah kalau dukanya tuh ya enggak suka suka ini juga ya Oke kalau walaupun berdua ya sukanya kalau sukanya mendapat temannya baik walaupun usil Oke Baiklah nah cuman karena ini berdua agak uniknya biasanya namanya santri itu pastira rame terjata mereka cuman berdua Nah kenapa sih kok bisa berdua boleh cerita kan SMP nya baru buka Oke pertama SMP baru buka dan dengar-dengar pandemi juga ya karena pandemi sebenarnya mereka lumayan banyak yang awalnya itu SMP ini memang baru buka namun saya udah dapat info sampai ini sudah banyak banget menghasilkan prestasinya sangat luar biasa apalagi namanya SMP science dan apalagi apanya jargonnya SMP saya dikepalaku alqurani dadaku SMP science kur'an sekolaku Allah wwee boleh ulang lagi berlebih semangatnya Oke SMP science kur'an science dikepalaku alqurani dadaku SMP science kur'an sekolaku Allah wwee Masya Allah Nah itu dia walaupun berdua tetapi mereka tak semangat nah karena mereka nih berjuang penghafal Alqurani boleh dong ceritanya sedikit gimana sih enaknya menghafal Alqurani berjuang di asrama boleh silahkan siapa duluan tuh 23 Iya saling nunjuk udah bila jadi yang paling tua enaknya tuh kalau dipondok lain tekan rame enggak kayak sibuk main-main gitu enggak fokus digangguin teman kalau temennya satu kan enak kalau gitu berarti bisa fokus ya walaupun ganggu ya oke kalau gimana enggak tahu gimana rasanya ngapal Quran dapat dapat bala terus ya pasti terus ngapal Quran untuk siapa untuk Allah untuk Allah bener-bener semoga bisa pakaikan mahkota kepada orang tua luar biasa lapir Allah Masya Allah Nah karena mereka nih juga pujam menghafal Quran ini tapi di tengah pandemi ya Nah gimana sih rasanya tetap belajar walaupun ketika pandemi karena banyak teman-teman antongnya teman-teman kalian nggak bisa belajar kayak kayak gila sama Rahma nggak bisa ke sekolah susah lah gitu tapi kalian kalian bersyukur ya bisa disini gimana rasanya asik aja pulangnya setengah hari pulangnya setengah hari isi hati ya biasanya jempat sore tapi akhirnya setengah hari karena pandemi ya oke kalau lama sebagai santri baru kawan-kawan banyak ya di sekolah ya walaupun di asramanya sikit ya oke baiklah ternyata walaupun dalam tengah pandemi mereka adalah orang-orang beruntung nih teman-teman karena bisa masuk asrama dalam kondisi pandemi terakhir weh udah terakhir aja nih enak banget ya dalam hati dari Allah udah beburuk banget kami nih kamu maaf nah gimana boleh kasih pesan untuk yang nonton teman-teman nih untuk tetap semangat menghafal Alquran Hai boleh gila silahkan kasih motivasi gitu masih takut-takut Oke nggak papa siapa dulu gila deh masih mikir ya kita loading dulu silahkan motivasi maksudnya tuh kayak apa yang mau disampaikan untuk teman-teman semangat semangat ngapal Quran karena ngapal Quran gini-gini loh teman-teman enak kita ngapal Quran ya kalau kita ngapal Quran bisa menghasilkan kotak kepada Tuhan sama juga keluar keluar amin terus kita dapat pahala udah lah tuh ya kalau Rahma semangat semangat sama Alquran ya Oke lah kalau begitu Terima kasih Dila dan Rahma semoga bisa menginspirasi teman-teman mereka juga bersyukur ya gini ternyata beginilah wawancara santri keren banget deh Oke sebelum untuk boleh pakai jargon lagi ya SMP sense Quran Sains di kepalaku Alquran di dalam SMP sense Quran sekolahku Allah Oke sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah